Halo semuanya, aku Rian, balik lagi channel aku. Oke guys, hari ini gue mau ajak kalian buat ngebahas video-video penampakan creepy yang terbaru dan viral dari Malaysia. Tapi sebelum videonya mulai, gue pengen nyapa dulu nih temen-temen dari Malaysia. How are you guys dari Malaysia? Apa kabar? Karena gue tau gak sedikit juga viewers gue yang dari Malaysia. So, terima kasih buat kalian yang selalu nontonin video gue. Dan buat kalian yang baru gabung, langsung aja klik tombol subscribe-nya. Dan nyalain juga lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru. So, gak usah panjang-panjang, langsung aja ini dia 5 penampakan terseram dari Malaysia. Nah, video yang pengen gue bahas pertama kali hari ini adalah video yang lagi viral nih. Video ini berasal dari sebuah postingan pengguna Facebook bernama Sarifa Rafida Amir Hamzah. Dia memposting sebuah video pada 25 Juni 2020 kemarin. Dimana video itu merupakan video yang direkam oleh adik perempuannya yang bernama Radia Hamzah. Jadi dia bercerita kalau adiknya ini punya satu kebiasaan. Kalau pas dia lagi nyetir sambil dengerin musik, biasanya dia suka nge-record video pendek. Biasalah ya, buat materi update status BA. Dan setelah dia upload, dia balik ke rumah dan istirahat. Tiba-tiba, keesokan harinya, temennya ada yang nge-chat. Temen Radia nanyain tentang video yang dia upload ke status BA-nya kemarin. Dia bilang, kenapa kau nampak hantu ke? Yang kurang lebih artinya, kamu kenapa abis ngeliat hantu? Abis itu, si Radia langsung nge-check lagi dong video yang dia upload kemarin. Dan Radia sangat tergejut ketika dia menyadari ada sesuatu yang terekam di videonya. Perhatikan video ini baik-baik. Oke, mungkin diantara kalian banyak yang gak kelihatan penampakan yang barusan. Karena penampakannya itu memang cepat banget. Di awal video, kalau kalian perhatikan ke arah bagian kiri layar, di situ ada sesuatu berwarna putih yang kayak bergerak terbang ke atas. Gerakannya itu cepat banget. Dan kalau gue perhatiin, gak kelihatan sama sekali detailnya. Tapi kalau gue liat-liat, gerakannya itu emang aneh banget. Kalau itu orang, menurut gue cukup sulit ya buat bisa loncat sampai setinggi itu. Tapi, ada juga beberapa orang yang bilang kalau itu cuma refleksi pantulan cahaya dari kaca mobil. Tapi kayaknya gue kurang setuju sih. Dan gue rasa ini kayaknya bukan video editan ya. So, gimana nih menurut kalian? Apakah video yang tadi itu adalah penampakan pocong? Atau cuma video halu? Next. Lebaran. Oke, yang kedua kali ini gue pengen ngebahas tentang sebuah foto yang sempat viral beberapa waktu yang lalu. Ada beberapa keluarga yang kalau pas lebaran itu ngadain tradisi open house. Jadi siapa aja boleh datang dan ngadain lebaran bersama mereka di rumahnya. Tapi, ada sebuah foto aneh yang diambil pas keluarga Ramlah Kasim dari negeri 9 Malaysia sedang berkunjung ke rumah saudaranya. Mereka tiba di rumah itu jam 7.40 malam. Seperti biasa ya, mereka makan, ngobrol-ngobrol, dan foto-foto. Keluarga Ramlah Kasim ini adalah keluarga terakhir yang datang ke rumah itu hari itu. Jadi, gak ada yang datang lagi setelah keluarga Ramlah. Setelah mereka pulang, foto-foto yang tadi di-share dong ke grup WA. Dan mereka semua kaget karena ada satu foto di mana tertangkap sosok yang sama sekali gak mereka lihat waktu kumpul-kumpul keluarga tadi. Coba deh, sekarang kalian perhatikan foto yang ini. Sosoknya itu kayak rambutnya gimbal, tebal, dan kayak berantakan. Dan posisi doi itu kayak membelakangi kamera. Mereka semua yang ada di grup WA itu yakin pas tadi kumpul-kumpul gak ada orang yang dandanya-dandanya kayak gitu. Otomatis mereka semua kaget dan ketakutan dengan foto itu. Katanya, sosok itu mirip banget dengan penggambaran sosok hantu yang ada di film Malaysia. Bernama Hantu Kak Limah. Kebayangkan kalau misalkan kalian lagi asik kumpul-kumpul bareng keluarga. Terus kalian foto-foto, pas di-share ke grup, tiba-tiba tertangkap ada sosok yang sama sekali gak ada yang kenal. Itu siapa? Next. Ada sebuah rekaman video yang berasal dari sebuah kamera dashboard yang di-upload ke internet oleh seseorang bernama Aswan Yap. Ceritanya doi sedang liburan ke Kuala Lumpur. Suatu hari dia pulang larut malam bersama dengan temannya. Kira-kira jam 10 malam, dia dan temannya ngelewatin sebuah jalan yang ada di distrik Bukit Tungku, Kuala Lumpur, Malaysia. Tiba-tiba, dia dan temannya ngeliat ada sesuatu di tengah jalan yang bikin mereka langsung puter balik. Tidak, bang. But mistake aswan. Huh? But mistake aswan. I can't see lights. Oh, no, there's a silence. Oke, that's a bit scary. Yeah. That's a bit scary. That is very scary. That's... Alright, my traction control just came on. Yeah, that's no good. There's someone behind you. Uh... What the f*** is that? Some dude is sitting in a room of a test track. Why the hell is there a guy just sitting there? That freaking creep me out. It's still kind of creeping me out, though. And yet, part of me wants to just go there and find out. Nope, nope. Nope, no, no. Nope, no, 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 no. Oh, thank you, sir. Something's wrong with traction control, check system, and everything's all. Aswan mengaku, pas mobilnya tadi lagi deket banget sama sosok itu, semua lampu peringatan yang ada di mobilnya langsung menyala secara bersamaan. Itulah yang membuat dia dan temannya jadi panik. Akhirnya, si Aswan dan temannya ini memutuskan untuk mengambil jalan memutar yang lebih jauh. Banyak pendapat netizen tentang sosok yang tadi itu. Ada yang bilang kalau itu cuma kucing, ada juga yang bilang kalau itu cuma tempat sampah, atau bisa jadi itu cuma orang yang lagi iseng ngeprank. Tapi si Aswan ini sangat percaya kalau sosok yang tadi itu adalah sebuah penampakan. Karena lokasi kejadian yang tadi itu sangat dekat dengan sebuah mansion yang terkenal sangat angker. Dan kalaupun itu orang, bisa jadi sosok yang tadi itu adalah salah satu modus untuk melakukan tindak kejahatan. Tapi gimana nih menurut kalian? Apakah sosok yang tadi itu cuma prank, atau memang sebuah penampakan? Next. Ada sebuah foto yang di-share kredit oleh user bernama Amatsumima. Dia bercerita suatu hari, mantan pacarnya 6 tahun yang lalu, yang sekarang udah punya suami dan 2 anak, sedang pergi liburan ke Melaka. Mereka booking kamar di sebuah hotel. Gak lama setelah mereka nyampe di hotel itu, keluarganya nanyain ke grup WA, gimana? Udah nyampe apa belum? Nah, karena mereka lagi asik rebahan di kasur sambil nonton TV, jadi si ibu ini fotoin TV-nya dan suasana kamar hotel itu. Abis itu dikirimlah ke grup WA keluarga yang tadi. Setelah check-in, anak mereka yang paling kecil, usianya masih 3 tahunan, tiba-tiba demam. Dan pas mereka baca lagi chat yang ada di grup tadi, tiba-tiba malah heboh. Mereka pada nanyain, itu siapa yang ada di pantulan cermin hotel? Dan pas dia ngecek lagi fotonya, dia kaget banget. Karena gak sadar kalau ada sosok lain yang tertangkap di foto yang tadi. Wajahnya creepy banget ya guys. Mukanya itu kayak pucat banget, matanya itu kayak bercahaya, rambutnya berantakan, sama sekali gak ada tanda-tanda kehidupan men. Kayak gak ada ekspresinya gitu. Setelah sadar, mereka langsung ketakutan, dan minta ke pihak hotel untuk pindah kamar. Beruntungnya pihak hotel itu kooperatif, ngasih kamar lain sebagai pengganti. Besoknya, mereka langsung check out dari hotel itu. Dan bersamaan dengan itu, anak bungsunya yang tadinya demam, tiba-tiba kembali sehat. Gue gak tau ya, ini foto real atau fake. Tapi yang pasti, kalau gue lagi stay di hotel, dan tiba-tiba muncul penampakan kayak gitu, fix, pasti langsung cabut sih. Next. Ada sebuah kejadian aneh, yang terekam oleh kamera CCTV, yang ada di salah satu counter sevel, yang ada di Malaysia. Suatu malam, ada seorang ibu-ibu, yang kayak modar-mandir, di depan sevel ini. Dia kayak muter-muter di situ, cukup lama. Bahkan lebih dari 5 menit. Tapi anehnya, kalau gue amatin, bagian kepalanya itu, kayak gak kelihatan. Padahal, bagian pundak sampai kaki, itu kelihatan jelas banget. Beberapa karyawan yang ada di sevel itu, juga sempat ngeliatin ke arah ibu itu, dengan ekspresi aneh. Mereka semua, merasa ketakutan, dan langsung lari ke belakang, buat ngeliat rekaman CCTV. Dan mereka justru menemukan, sebuah kejadian, yang lebih aneh. Ini bodo takutnya aku. Ini. Perintah rupa je banget. Masa tu pilih buat kulit ini, aku akan mandak. Aku keren juga. Jom. Oh, kan bodoh ke Zizou? Zizou aku takut, aku dah mok cik ni. Pilih, pilih. Zizou aku takut. Zizou. Tengok, bila. Tapi, kalau orang Bisa, sudah cakap. Oh, ni? Dia tak cakap apa? Dengar anak ni buah. Dia cakap dengar. Dia tengok ha? Sekadar senyum ke? Anaknya tengok begitu. Kan dah lepas dalam. selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih